Informasi selanjutnya, puncak peringatan Hari Pangan Sedunia, Presiden Jokowi Dodo melakukan panen raya di Boyolali, Jawa Tengah. Presiden Jokowi melakukan panen raya di area sawah seluas 100 hektare di desa Treyu, Boyolali, Jawa Tengah. Lahan pertanian ini menggunakan varietas unggul dan penerapan rekayasa teknologi jajar legowo super atau jarwo super. Hasilnya, petani mampu mendapat 11 ton gabah per hektarnya, meningkat dua kali lipat dari biasanya yang hanya menghasilkan 6 ton gabah per hektarnya. Tak hanya menerapkan teknologi jarwo super, lahan pertanian Boyolali juga memperkenalkan metode Mina Padi. Metode menggabungkan pertanian dengan perikanan, namun Mina Padi hanya dapat diterapkan di wilayah yang memiliki ketersediaan air melimpah. Untuk menopang kedaulatan pangan nasional, penerapan teknologi pertanian ini akan menjadi percontohan di berbagai wilayah di Indonesia. Diharapkan dengan memanfaatkan teknologi ini, Indonesia dapat mewujudkan swasembada beras di tahun-tahun mendatang. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.